Real Betis yang tampil di kandang Barcelona di Estadio Camno sempat menghentak saat laga baru berjalan 2 menit. Sepakan Dorlan Pabon menggetarkan gawang Barca yang dikawal Jose Manuel Pinto. Namun anak-anak Katalan tidak panik, mereka mampu menyamakan skor di menit ke-9. Kumpan Andres Iniesta mampu dituntaskan oleh Alexis Sanchez. Real Betis kembali membungkam publik Camno setelah 2 menit menjelang turun minum sepakan Ruben Perez kembali bersarang di gawang Pinto. Skor 2-1 untuk Real Betis bertahan hingga jeda. Barcelona berupaya bangkit di baru ke-2. Di menit ke-56, David Villa berhasil menjebol gawang Betis usai menyambut umpan silang Dani Alves. Skor imbang 2-2. 4 menit berselang Barca berbalik unggul. Kali ini giliran Lionel Messi mencatatkan namanya di papan skor. Tenahan bebas Messi tidak mampu diantisipasi oleh keeper Betis Adrian Castillo. Di menit ke-71, Messi kembali menggetarkan gawang Castillo. Memanfaatkan umpan matang Sanchez, Messi mengenapkan kemenangan Barcelona menjadi 4-2. Kemenangan ini semakin mendekatkan Barcelona untuk meraih gelar La Liga musim ini. Barcelona hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan gelar ke-22 mereka di ajang La Liga Primera Spanyol. Terima kasih telah menonton!